Hah, wala sob! Ingat gak masa dimana anak-anak kecil lebih banyak main di luar daripada mainin gadget? Selain seru karena bisa main bareng temen-temen, tapi juga bikin sehat karena tubuh banyak keraknya sob! Nah, ini dia 6 permainan tradisional yang bikin nostalgia. 1. Gasing Permainan tradisional yang satu ini banyak versinya di banyak daerah. Bisa diadu lama-lama muter, atau diadu mana yang paling keras. 2. Egrang Permainan yang satu ini bikin kita berasa naik robot sob! Bukannya apa, selain harus jago menyeimbangkan badan, langkah kita jadi taku dan berasa lebih tinggi. Terus kalau ada mangga matang, egrangnya bisa jadiin kalah. Aduh, 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 ampun Pak RT! 3. Kelerek Ada juga yang nyebutnya gundu, cara mainnya tuh macem-macem. Tapi yang paling keren kalau lo punya kleren planet atau yang putih kayak susu, langsung disegani. Yang keempat, layangan Permainan yang satu ini gak pernah kehilangan daya tariknya sob! Di Jakarta masih ada tuh yang nyerbangin layangan di atas kosan, iya itu gue! Tapi harus hati-hati, jangan ngadu layangan sebarangan. Bisa bahaya dan mencelakai orang lain sob! 5. Congklak Kalau di luar lagi hujan, terus ngapain ya? Ya main conklak lah! Permainan yang satu ini bisa bikin lupa waktu. Awas dicariin emak kalau gak pulang-pulang. Tapi kan di rumah ya? Yang ke-6. Engklak Nah, yang ini juga banyak versinya dan banyak namaannya sob! Intinya mah sama, lompat-lompat di garis yang udah dibuat di lapangan sob! Ingat sob, lompatnya di lapangan ya! Jangan dikuburan, nanti dikira! Hih, serem! Nah, ke-6 permainan ini ada di kemasan khusus Frutti Aik Shizuki, edisi permainan tradisional.